Situs Bleberan merupakan tempat pengumpulan atau penampungan obyek-obyek keperbakalaan megalitik yang ditemukan di kawasan Plain, Gunung Kidung, dan sekitarnya. Situs ini terletak di Dusun Bleberan, Desa Bleberan, Kecamatan Plain, Kabupaten Gunung Kidung. Tidak jauh dari jalan menuju obyek wisata air terjun Siketu dan menempati lahan seluas 1146 meter persegi. Tempat ini digunakan sebagai tempat penampungan benda cakar budaya sejak tahun 1998. Nah, sekarang kita sudah sampai di depan Situs Bleberan. Buat teman-teman yang ingin tahu apa itu Situs Bleberan, yuk ikuti saya! Karena aksesnya yang cukup mudah, teman-teman bisa datang ke sini dengan menggunakan seledah motor, mobil, dan kendaraan darat lainnya. Lokasi ini juga ditempu dari pusat Ketawa Nasari, hanya sekitar 30 menit saja. Karena jaringnya tidak terlalu jauh, lokasi ini juga dekat loh dengan pemukiman warga. Jadi, teman-teman tidak perlu takut untuk datang ke sini. Di Situs ini terdapat 57 batu jagar budaya yang terbagi dalam beberapa jenis. Ada 23 batu menhir, 1 buah batu kepala menhir, 28 buah peti kubur batu, 2 buah patok peti kubur batu, dan 3 buah batu kenong. Oh iya lupa, sekedar informasi nih buat teman-teman, untuk masuk di Situs Bleberan ini, teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya apapun loh. Gimana? Tertarik tidak? Selain teman-teman bisa berwisata, teman-teman juga bisa belajar tentang sejarah yang ada di Gunung Kidul loh. Terima kasih telah menonton! Tepat di depan saya, ada sebuah batu yang sangat menarik perhatian. Batu ini jenisnya menhir arca. Kenapa bisa disebut menhir arca? Karena bentuknya menyerupai manusia. Batu ini berukuran lebih panjang daripada batu yang di sekitarnya. Batu ini berfungsi sebagai media penimbahan pada zamannya. Fakta menarik dari menhir arca ini, batu ini merupakan batu asli dari Situs Bleberan loh, umurnya sekitar 750 ribu tahun. Batu ini ditemukan oleh warga sekitar yang sedang menggalelahan, dan batu ini memiliki cerita mistis tersendiri loh, teman-teman. Menurut cerita masyarakat setempat, batu ini pernah beberapa kali dicoba untuk dipindahkan ke tempat lain loh, teman-teman. Tapi, ketika dipindahkan, ia tetap saja kembali ke tempat aslinya. Hingga orang-orang jadi penasaran. Banyak orang jauh berdatangan untuk mencoba memindahkannya. Mulai dari perorangan, hingga 25 orang yang datang dari jauh luar desa. Tapi, batu ini enggan untuk dipindahkan. Ayo, buat teman-teman yang ingin lebih tahu tentang sejarah Situs Bleberan ini, bisa langsung datang ke sini ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!